Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kali ini kita sedang berada di lokasi wisata Situ Sangyang Salah satu tumbuhan atau pohon yang banyak ditanam atau tumbuh Di pinggiran Situ Sangyang ini Adalah pohon mahoni itu kan Mari kita lihat, ini kebetulan masih kecil-kecil nih Kayaknya umurnya masih sekitar di bawah 10 tahunan ya Belum gede-gede Nah, pohon mahoni Tentu pohon mahoni ini ditanam Karena memiliki banyak sekali fungsi Seperti misalnya disini untuk menjaga Supaya tanah tidak longsor ya kan Untuk menyimpan air Untuk bereduh Untuk mempercantik Pinggiran Situ Dan menjaga ekosistem dan lain-lain Dan lain-lain ya Kita cek Nah Pohon mahoni itu kan Pohonnya itu memiliki banyak khasiat Di antaranya satu Mengurangi polusi udara Sehingga nanti Sehingga nanti teman-teman yang mau jalan-jalan Kesitu disini itu Bisa menghirup udara segar Karena ada banyak tumbuh pohon mahoni Ini yang disamping ya Sementara disini kan masih gunung Masih alami itu Kesana gunung Sementara kalau yang disini itu kan Masih alami ya Lalu yang kedua itu Pohon mahoni juga berfungsi untuk melindungi Pohon mahoni yang ditanam disini itu Untuk melindungi supaya Tanah enggak longsor Ya kan Melindungi air supaya enggak cepat Surut Menyimpan air ya Lalu yang ketiga daunnya itu Menyerap polusi Daun mahoni menyerap polusi Tentu Apa namanya Sangat aneh Kalau kemudian Tuh burung Burung apa tuh Tempat Sangat aneh Kalau orang-orang datang Kesitu sang yang misalnya Mau mencari udara segar Ternyata udara sudah enggak segar lagi Nah supaya tetap segar Salah satu upaya yang dilakukan adalah Dengan menanam pohon Mahoni ini Yang keempat Daunnya juga bisa melepas oksigen Ya kan Nah ini masih pohon-pohon ini Yang kelima Akarnya itu mengikat Air dalam tanah Mohon maaf kan Lagi lada fluk Lalu pohonnya juga Bermanfaat sebagai Pohon peneduh jalan Ya kan Lalu kayunya itu Sebagai bahan Bangunan dan Furnitur Kayunya keras Saking Ini yang masih kecilnya Saking bagusnya Ada yang mengatakan Kayunya itu Nomor dua Setelah kayu jadi Ya Lalu yang selanjutnya Itu juga Kulitnya sebagai Pewarna Pakaian Jadi kulitnya kalau diolah Bisa digunakan Sebagai pewarna Pakaian Ya Lalu yang ke dua puluh dua Geta mahoni itu Bahan baku lem Jadi mungkin ini ya Kita juga belum Mendalami secara Lebih dalam lagi Pohon mahoni ini terkadang Mungkin bisa Disadap Getahnya Nah nanti itu Kemudian diambil Getahnya sebagai Bahan baku lem Lalu selanjutnya Selanjutnya Daunnya itu Biasa digunakan Sebagai pakan ternak Ya Daun mahoni Kayunya Juga bisa Dimanfaatkan Untuk bahan Kerajinan Lalu kayunya Juga untuk Bisa digunakan Sebagai bahan Mebel Pokoknya Bisa digunakan Sebagai Peredam Suara Kendaraan Selanjutnya Akarnya Sebagai penjaga Tanah Supaya tidak Longsor Ya Nah selain Pohon Daun Dan akar Yang biasa Digunakan Dari Pohon Mahoni Juga itu Buahnya Nah Buahnya itu Itu mengandung Flavonoid Dan tanin Biasa digunakan Untuk Menjaga Kesehatan Nah itu Ini Pelangsit Sanghyang Lalu selanjutnya Ini daunnya Sayang Sedang Tidak Bermusim buah Ya Sedang Musim buah Itu kita Enak Nah Ini ya Pelangsit Sanghyang Tau Selanjutnya Buah Dari Pohon Mahoni Juga ini Bermanfaat Untuk Mengatasi Kolesterol Pelangsit Sanghyang Yang Selanjutnya Itu buahnya Juga bagus Buat Mengatasi Lemak Lalu Selanjutnya Buahnya Juga Bermanfaat Untuk Mengurangi Rasa Sakit Yang Yang Berikutnya Buahnya Juga Bagus Buat Mengatasi Pendarahan Ya Kan Yang Selanjutnya Juga Bagus Buat Mengatasi Diabetes Yang Berikutnya Juga Bagus Buat Mengatasi Lebam Yang Selanjutnya Buah Mohon Juga Kayak Akan Anti Oksidan Lalu Juga Bisa Mencegah Sampar Lalu Bisa Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Lalu Selanjutnya Bisa Menguatkan Sistem Fungsi Hati Lalu Selanjutnya Bisa Memperlambat Pembekuan Darah Ya kan Itulah Beberapa Hasiat Dan Manfaat Pohon Mahoni Buah Mahoni Dan Semua Hal Tentang Mahoni Ini Ya Ini Disitu Sang Yang S Tuh Bagi Teman-teman Yang Mau Dari Udah Segar Berwisata Bisa Kesitu Sangyang Bisa Main Di Air Banyak Abang-abang Juga Banyak Pohon Teratai Merah Nih Disitu Sangyang Luas Sebetulnya Kesana 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 Juga Sebelah Karena Ada Lagi Ya Semudah Bermanfaat Jangan Lupa Lai Dan Subscribe Channel Ini Nah Tentu Selain Pohon Mahoni Di Sekitar Objek Wisata Situs Sangyang Ini Juga Banyak Sekali Pohon Pohon Yang Lain Ada Kadang Kemudian Benapa Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentu Tentu Tentu